Tak hanya tusuk ayahnya hingga tewas, dua remaja putri di Duren Sawit Jaktim gondol barang berharga. Dua remaja putri di Duren Sawit Jakarta Timur tega menusuk ayah kandungnya, Syafrin hingga tewas juga gondol barang berharga milik korban. Usai membunuh ayah kandungnya, mereka berdua rupanya juga menggasak barang-barang berharga milik korban, mulai dari sepeda motor hingga dompet beserta isinya. Korban berinisial S diketahui sudah tidak menampakkan batang hidungnya sejak Kamis, 21 Juni 2024. Jasadnya baru ditemukan berada di dalam kios yang disewanya selama dua kebelakan setelah sejumlah pedagang membuka paksa pintu rolling door kiosnya, Jumat, 21 Juni 2024, malam. Korban yang berprofesi sebagai pedagang perabotan ditemukan tak bernyawa dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dan ditutup sehelai selimut. Belakangan diketahui korban dibunuh dua putrinya yang masih remaja. Pelaku bernisial K, 17 dan P, 16 diamankan polisi tak lama setelah jasad korban ditemukan. Peristiwa pembunuhan bermula saat kakak beradik tersebut tepergok mencuri uang ayahnya. Tanpa disangka, K menusuk pinggang ayahnya dengan menggunakan pisau hingga tewas. Pelaku K mengakui telah menusuk korban es menggunakan pisau sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, ucap Sutikno, Minggu, 23 Juni 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kata Nikolas, kakak beradik tersebut tega menghabisi nyawa korban karena sakit hati dimarahi.